Halo guys, kembali bersama saya di channel Alin Skisel Kita kedatangan HP dengan tipe OPPO F9 dengan user minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama kita mengeluarkan slot SIM card-nya Ya, ini dia guys, sedang dikeluarkan slot SIM card-nya Selanjutnya, kita akan mencoba untuk angkat cover belakang dari penutup OPPO F9 Dengan menggunakan bantuan blower untuk melelekan lem Dan langsung saja kita congkel menggunakan congkelan LCD Oke, ini dia guys, sudah terbuka ya Kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu persatu bau dari casing OPPO F9 Ya, dibuka satu persatu baunya Ya, kemudian setelah baunya sudah dibuka Kita mencoba membuka casing dari OPPO F9 Ya, ini dia guys, sudah terbuka Dan selanjutnya, kita akan copot beberapa soket Soket baterai, soket LCD Dan juga soket dari fingerprint Oke, ini dia guys, sedang saya buka Soket fingerprint-nya Oke, kita sisipkan dulu fingerprint-nya Dan langsung saja kita angkat baterainya Oke, ini dia guys, sudah diangkat baterainya Dan selanjutnya, kita akan mencoba Memanaskan LCD untuk melelehkan lem LCD pada frame-nya Dan kita akan tekan pelan di lubang fleksibel LCD Ya, sambil dicari celah yang bagus untuk kita angkat LCD Ya, sambil menggunakan congkelan LCD Ya, ini dia guys, sudah terbuka LCD ya LCD lama Ya, ini dia guys, sudah dibuka Dan langsung saja kita sisipkan terlebih dahulu ya Dan selanjutnya, kita akan mencoba Untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di frame handphone Oppo F9 sambil menggunakan sikat giginya Untuk membersihkan debu-debu Dan selanjutnya, ini dia guys LCD baru dengan merek Zevan Ya, masih segelan dan masih ada stiker Oke, kita lepaskan beberapa plastik yang masih ada Dan juga stiker Dan juga segel dari pabrik Ya, selanjutnya setelah dilepaskan Plasti dan juga segel Kita rapikan fleksibel dari socket LCD Ya, ini dia guys Kita sisipkan juga LCD warnanya Dan selanjutnya Kita melakukan pemasangan lem LCD Pada frame Oppo F9 Ya, ini dia guys Dipasang lem LCD Ya, setelah dipasang lem LCD Dan langsung saja kita pasang LCD baru Ya, sambil di erat-erat ya Supaya presisi Supaya merepat Merekat Oke Dan langsung saja kita Pasang karet pengikat Untuk merepatkan Merekatkan LCD Supaya LCD dan frame-nya Menyatu Oke, ini dia guys LCD-nya sudah Terpasang Dan karetnya sudah Diikat Satu persatu ya Ya Tujuannya Saya menggunakan karet ini Supaya LCD sama frame-nya Dapat menyatu Dan Langsung saja Video ini Saya Percepat saja Oke Langsung saja kita Menunggu ya Kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit Untuk menunggu pengeringan Lem LCD Supaya LCD dan frame-nya Menyatu Oke Setelah 15 menit nanti Kita akan mencoba Membuka Satu persatu karetnya Oke Ini dia guys Dibuka Satu persatu karetnya ya Iya Setelah karetnya Dibuka Satu persatu Dan langsung saja Dipasang Socket Dari Flexible LCD Iya Setelah itu Kita pasang Baterai Dan langsung saja Dipasang Socketnya ya guys Ya Ditekan Socketnya Dipasang Oke Semuanya Socketnya terpasang Dan langsung saja Kita tekan Tombol Power Dan ternyata Ada logo Oppo Iya Selanjutnya Selanjutnya Kita pasang Fingerprintnya Iya Ini dia guys Vingernya Sedang dipasang ya Socketnya Juga Sedang dipasang Dan selanjutnya Kita pasang Casing Dari Oppo F9 Ini dia guys Sedang saya Rapikan ya Ya Dirat-erat Supaya Presisi Supaya Bagus ya Ya Dirapikan saja Ya setelah Dirapikan Dan langsung saja Kita tekan Tombol Power Sama volume Apakah berfungsi Dengan normal Ya dan Ternyata Sudah Normal Dan Selanjutnya Kita Akan Mencoba Pasang Satu persatu Baunya Ya guys Ya ini dia guys Satu persatu Baunya dipasang Oke Ini dia guys Satu persatu Baunya dipasang ya Dan Selanjutnya Kita Menggunakan Double tip Ya Double tip Untuk Memasang Cover Belakang Dari Oppo F9 Ini dia guys Saya sedang Memasang Double tip Ya Setelah Dipasang Satu persatu Kita Copot saja Pelindung Dari Double tip Supaya Lemnya Nanti Dapat Melekat Pada Cover Belakang Dari Oppo F9 Ya Saya skip Saja Videonya Ini guys Ini dia Setelah Dibuka Satu persatu Pelindung Dari Double tip Dan Selanjutnya Kita Pasang Cover Dari Oppo F9 Ya Ini dia guys Dirapikan Saja Oke 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 Ya Handphone Sudah Siap Ya Tinggal Tuan Menjemput Handphone Oke Dan Terakhir Kita Pasang Slot Sim Card Oke Guys Ya Semuanya Sudah Selesai Dan Demikian Tutorial Dari Alien Skysel Salam Teknis Inias Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai